Penangkapan Raja Ineks di Padang, Sumatera Barat berlangsung dramatis. Tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang berhasil menangkap 2 orang bandar narkoba serta 57 putir ekstasi dan 1 paket sedang sapu. Sejumlah petugas kepolisian berpakaian preman dari Tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang mengepung dan menggerbek sebuah rumah yang mencurigai sebagai tempat persegujian seorang bandar narkoba kelas kakak yang selama ini menjadi target operasi polisi. Dalam penangkapan ini 2 orang bandar narkoba bernama Ade dan Vandem berhasil diamankan petugas di lantai 2 kamarnya. Tersangka yang awalnya tidak kooperatif saat diamankan akhirnya tak dapat berkutik setelah petugas mendapati sejumlah para bukti berupa 1 paket sedang narkotika, jenis sabu, serta timbangan digital. Dari hasil penggeledahan petugas juga berhasil mengamankan 57 putir pil ekstasi yang disembunyikan di dalam amplo. Penangkapan bandar narkoba kelas kakak ini merupakan hasil lidik yang sudah dilakukan sejak 2 bulan terakhir. Diduga barang haram berupa pil ekstasi dengan jenis tiger ini akan diadarkan di sejumlah tempat hiburan balam pada malam pergantian tahun baru. Bersama barang bukti, kedua orang tersangka langsung di gelandang ke Bapol Resta Padang guna menjalani proses lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sundandar, AINews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!